Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu khusus ASN Guru Kepala Sekolah yang ada di Kepadaanabak Video kali ini saya akan memandu Bapak dan Ibu bagaimana cara mengusulkan pemberkasan kenaikan pangkat di aplikasi layanan online pegawai atau sering kita sebut namanya Lope untuk itu Bapak dan Ibu simak video ini baik-baik supaya Bapak dan Ibu pada proses kenaikan pangkat dapat diopportal oleh tim verifikasi dan dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat dan pinjang selanjutnya baik, Kepadaan Ibu untuk memulai masuk ke aplikasi Lope seperti biasa kita masuk ke portalnya simpeg masuk ke portal simpeg listriklebak.net Kepadaan Ibu kita masukkan NIP yang atau username dan password yang kita miliki kita masuk ke username kita Bapak dan Ibu Bapak Ibu juga dapat mengubah password mengubah password yang Bapak Ibu miliki disini nanti ada ada ubah password silahkan ubah passwordnya nah bagaimana proses untuk kenaikan apa mengusulkan pemberkasan kenaikan pangkat terlebih dahulu Bapak dan Ibu baiknya Bapak dan Ibu mempersiapkan terlebih dahulu perkas-perkas yang akan dipersiapkan untuk di-upload di aplikasi Lope ini kita masuk ke profil pegawai kita masuk ke profil pegawai nah Bapak dan Ibu di profil pegawai disini untuk mengusulkan itu pada menu kelengkatan klik menu kelengkatan lalu kemudian Bapak dan Ibu pilih jenis kenaikan pangkat klik jenis kenaikan pangkat apabila di jenis kenaikan pangkat tidak muncul JFT atau munculnya JFU atau JFU reguler misalkan misalkan Bapak Ibu belum muncul JFT-nya sekali lagi klik menu kelengkatan pilih jenis jenis kenaikan pangkat lalu kemudian Bapak dan Ibu pilih JFT bagi yang sudah fungsional kecuali yang masih pelaksana nah kalau belum muncul bagaimana caranya kalau belum muncul Bapak Ibu silahkan masuk ke menu kekebawaian lalu kemudian pilih jabatan kemudian disini pilih golongan golongannya sekarang golongan berapa misalkan golongan 4A kemudian jenis jabatannya pilih misalkan JFT guru lalu klik simpan nah kita masuk kembali ke kelengkapan pilih jenis kenaikan pangkat nanti akan muncul JFT disini klik JFT lalu kemudian simpan kembali ke menu kelengkapan nah ini adalah berkas-berkas yang akan kita upload ya SK pangkat terlahir pak konvensional kita upload pak konvensional itu pak lama yang Bapak dan Ibu miliki kemudian pak integrasi pak integrasi itu didapat bagi golongan 4A ke bawah yang dari disepakati yang sudah dibuatkan oleh di pendidikan kemudian kalau golongan 4B ke atas itu diambil dari pak simpan tinggal kita pilih misalkan di browse kemudian pilih ekin misalkan contoh ini contoh kemudian klik upload jadi pak konvensional adalah pak lama yang Bapak Ibu miliki pak integrasi diambil dari disepakati atau simpakin kemudian pak ekinerja itu diambil dari pak ekin BKN SK atasan langsung bagi guru kepala sekolah bagi kepala sekolah sekolah SK jabatan langsung sama kemudian sertifikat pendidik di upload SKP 1 tahun terakhir SKP 2 tahun terakhir kalau 1 tahun terakhir berarti tahun 2023 kemudian SKP 2 tahun terakhir tahun 2022 kemudian sertifikat uji kompetensi bagi yang menaik jenjang jabatan ini wajib mengupload sertifikat uji kompetensi bagi yang naik pangkat misalkan dari 3A ke 3B 3C ke 3D 4A ke 4B ke 4C tidak perlu mengupload yang perlu mengupload itu adalah yang perlu mengupload itu yang naik jenjang misalkan dari 3B ke 3C dari 3D ke 4A dari 4C ke 4D ini wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi kemudian SK jabatan fungsional misalkan SK jabatan fungsional itu guru ahli pertama untuk yang 3A 3B guru ahli muda 3B 3C 3D 3C 3D 3C 3D guru ahli madia 3A 4A 4B 4C guru ahli utama itu untuk yang golongan 4B kemudian SK pembagian tugas setelah keterangan tidak sedang dalam hukuman disiplin SK CPMS SK PMS dan SK mutasi kalau ada ini disini hanya berkas apa hanya berkas administrasi pendukung kita tidak ada PTK tidak ada jurnal tidak ada sertifikat pengembangan diri tidak ada sekarang jadi sekali lagi silakan oleh bapak dan ibu di upload ya berkas-berkas yang sudah bapak ibu siapkan baiknya disimpan dalam sebuah folder di scan dalam format PDF lalu kemudian bapak ibu upload maksimal itu 2 gigabyte eh maaf 2 megabyte sekali lagi silakan diisi ini semuanya nah kalau sudah diisi semua bapak ibu masuk ke profil pegawai lalu kemudian disini klik ajukan kenaikan pangkat klik ajukan kenaikan pangkatnya perkas yang sudah kita upload tadi nanti akan muncul secara berurutan disini lalu klik ajukan ketika bapak dan ibu mengajukan disini ada pemeriksaan supervisor berarti perkas bapak ibu itu sedang di diperiksa oleh supervisor sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan nanti kalau seandainya misalkan sudah diperiksa bapak ibu nanti akan muncul jangan lupa pemeriksaan ibu kalau seandainya ketika diperiksa oleh supervisor terus pantau akun lopenya khawatir ada notifikasi berkas tidak lengkap atau PMS nah bagi yang berkas tidak lengkap nanti bapak ibu mohon untuk memperbaiki berkas sesuai dengan notifikasi yang diberikan oleh tim verifikator demikian pemenan ibu bagaimana proses usul usul pemberkasan untuk pengusulan kenaikan pangkat pada aplikasi layanan panggilan PKW tidak seberikan kepada ibu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati